Syedara Lun kisah cinta seorang pria asal Palembang, Sumatera Selatan batal menikah sehari sebelum hari pernikahan viral di media sosial lantaran kurang uang hantaran sebesar 700 ribu rupiah Berikut informasi selengkapnya untuk Anda Syedara Lun kisah cinta seorang pria asal Palembang, Sumatera Selatan batal menikah sehari sebelum hari pernikahan viral di media sosial Kisah ini diunggah di akun tiktok at elsawd7795 hingga di repost instagram salah satunya di at palembang underscore bdsaw.id pada kamis 22 desember 2022 Mengutip tribun palembang.com, kisah itu diunggap oleh kakak dari mempelai pria yang belum diketahui siapa namanya Sementara pria yang gagal menikah itu diduga bernama Anjas Sang kakak bahkan membagikan foto pre-wedding sang adik Sang kakak bercerita pernikahan itu harusnya akan digelar pada 18 Desember 2022 namun batal pada 17 Desember 2022 malam Diduga Anjas gagal menikah karena kekurangan uang tambahan sebesar 700 ribu rupiah Sang kakak mengawali ceritanya bahwa dirinya lah yang mengenalkan sang adik dengan seorang perempuan Karena dinilai perempuan itu baik, oleh sebab itu sang kakak mau memperkenalkan hingga akhirnya keduanya mengenal satu sama lain Di perjalanan sambung sang kakak, perempuan tersebut mengungkapkan jika dirinya akan ada orang yang akan melamar dirinya Bahkan ada dua calon yang akan melamar dirinya Sang adik sangat menyukai si perempuan sehingga ia menyegerakan untuk melamarnya karena tak mau didahului lelaki lain Memenuhi kepentingan sang adik, keluarga besarnya pun mendatangi rumah perempuan tersebut untuk melamar Di pertemuan itu, pihak keluarga pria dan wanita telah bersepakat terkait dengan biaya untuk jalannya pernikahan Pihak perempuan meminta sejumlah uang sebesar 35 juta rupiah 5 juta rupiah untuk hadiah ibunya dan emas 2 suku sekitar 4 mayam atau 13,4 gram sebagai hantaran Hamin satu lamaran, pihak keluarga pria dikejutkan dengan pesan WhatsApp si perempuan Si perempuan mengabarkan bahwa nama calon mempelai pria adalah Aan bukan Anjas Meski demikian, acara lamaran tetap berlangsung di rumah pihak perempuan pada 17 November 2022 Diduga, rumah calon mempelai perempuan berada di luar kota Palembang Pulang dari rumah sang perempuan, pihak keluarga merasakan ada yang janggal Setelah acara selesai, pihak perempuan sama sekali tidak ada basa basi Bahkan tidak mengantarkan ke pulangan pihak pria Pada selamaran, seluruh hantaran sudah diberikan sesuai kesepekatan Namun ternyata, pihak perempuan belum mendaftarkan pernikahannya Karena uang senilai 5 juta rupiah tidak diberikan sekaligus dalam hantaran Bahkan, pihak perempuan meminta uang lainnya sebesar 1,5 juta rupiah Untuk membeli sepasang ayam kampung serta 700 ribu rupiah untuk tambahan hantaran Tidak sampai di situ, pihak perempuan juga meminta uang sebesar 1,2 juta rupiah untuk mengurus buku nikah Sebagian permintaan tambahan pihak perempuan sudah diberikan, namun belum semuanya Hamil satu pernikahan, pihak perempuan menagih uang kekurangan tersebut sebesar 6,7 juta rupiah Orang tua dari pihak pria menyanggupi 6 juta rupiah, sisanya 700 ribu rupiah menyusul Namun, si calon membeli perempuan tidak terima Tanpa alasan, ia bahkan membanting pintu Menerima perlakuan tidak mengenakan tersebut, keluarga pria keluar dari rumah perempuan karena sakit hati Pihak keluarga calon membeli pria pun akhirnya sepakat untuk membatalkan acara pernikahan karena merasa tidak dihargai Lebih parahnya lagi, mereka merasa telah diperas oleh pihak keluarga perempuan Diketahui pernikahan itu seharusnya telaksana pada 18 Desember 2022 Namun terpaksa dibatalkan pada Hamil satu acara, tepatnya pada 17 Desember 2022 Demikian informasi terkini, Syedaraun saksikan terus beragam informasi terkini dan menarik lainnya